Halo Halo balik lagi di channel ini di channel Yonez Rafim Oke kali ini saya mau review equalizer LC Blender ya ini yang biasa sering dipakai untuk gitar-gitar custom gitar akustik atau gitar klasik atau gitar relay bahkan ya gitar-gitar yang pabrikan pun juga ya ini diganti pakai ini juga bisa Oke kita mau cek satu-satu kelihatan lengkapan bahan dan sebagainya ya Oke jangan lupa subscribe channel ini like comment dan share ya Oke yang pertama ini ini ya body utamanya ya kuali sering utamanya nih terdapat empat potensial gitar ya ini ini ada bass terus middle tribal dan press ada volume note tuner Oke enggak sini yang tombol itu putih tuh di tuner yang ini volume untuk seluruhan yang atas nanti tadi kuali serbot ngatur warna suaranya karakter suaranya ya Oke dari bahan ini bentuknya juga melakukannya sesuai dengan bodi gitar jadi memasangannya bisa pas nanti yuk lengkung ya nanti disesuaikan dengan tekukan bodi gitarnya Oke di depan ada tiga led nah ini yang buat indikator tunernya nanti kalau pas tengah itu nanti berarti nadanya sesuai kalau nanti ke kanan berarti ke tinggian nadanya atau ke bawah kurang kurang setengah gitu enggak nanti kalau pas mau hijau terus ini bahannya ini yang belakangnya ya logang lebih besi gitu ya cukup keras kalau yang bodi depan dan sampai ini plastik ya cukup kuat sih dan ini ada ini nanti kabel yang buat nyambung ke itu yang satunya itu nanti ke baterai dan koneksi ceknya ya cukup panjang juga ini nanti kalau gitar-gitar besar paslah ukurannya nyampe karena kabelnya panjang ya kabelnya cukup enak karena ada soketnya rapi jadi nanti tinggal pasang ke sini ya nah ini yang bagian untuk baterai dan inputnya kabel seperti ini kira-kira terus ini banyak juga plastik ini inputnya outputnya ada dua ya nanti tinggal pilih jenisnya semua kabel seperti apa dan tempat baterainya ya cukup baguslah sesuai ukurannya sesuai dengan ukuran baterainya ya nanti pemasangannya juga ada mungkin kebalik karena ini tempatnya udah pas ukurannya nah itu ada lubangnya itu kalau kebalik enggak bisa masuk tapi kalau pas enggak kebalik itu bisa masuk ya mana tinggal dimasukin gitu udah tapi ya saya lepas dulu apa segelnya plastik dari baterainya biar nanti bisa ngecek ya oke ya ini udah pas tinggal dicoba ya kita cek nyala ndak dan berfungsi ndak ya ini nah ini yang buat tunernya tadi jadi nyala baterainya masih ya oke terus ini ada ya dapat bauknya lah untuk masang ini nanti ke bodi gitarnya ya empat dan situ juga ada empat nanti kita harus nah ini jadi di pickupnya nanti ceknya nyambung ke printnya ini ya oke oke terus leadenya di nanti di bridge nya di bawah nut yang buat senar itu ya di praktis ringkas nah terus yang ini ini apa ini itu untuk merapikan kabel yang nanti kan kita pasang jadi kabelnya misalnya kepanjangan gitu kan bisa dirapikan nanti di tali di situ ya pakai kabel di disitu jadi lebih rapi dirapikan disitu dikunci oke habis itu nah ini kan ada isolasinya ini bisa nanti ditempel ke bodi gitarnya ya oke jadi cukup praktis oke jadi kalian bisa tahu ya seperti ini ini dapetnya keadaannya dan fungsinya mungkin kalian yang mau beli-beli bisa ceklah nanti saya kasih deskripsi nya linknya oke bye-bye sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati